. Sejak dahulu kala banyak para olia, ulama atau orang soleh yang namanya masyur dikenali dan bermukim yang tersebar di wilayah ada tuang si denreng maupun akarungen rapang. Mereka hidup, menetap dan dimakamkan di bumi nenek malomo. Salah satunya adalah yang akan kami ziarahi ini. Menurut informasi yang kami dapatkan, semasa hidupnya beliau adalah seorang cendikiawan muslim yang pernah hidup di wilayah Adda Tuang Sidenreng. Tapi sayangnya tidak banyak informasi yang bisa kami dapatkan mengenai kehidupannya. Peta Maupi, demikianlah masyarakat Watang Sidenreng memanggilnya. Nama aslinya pun tidak diketahui secara pasti, tapi masyarakat meyakini bahwa, pada masa hidupnya beliau adalah orang yang selalu dilimpahi keberkahan dan keberuntungan. Oleh sebab itulah, sehingga masyarakat menggelarinya dengan nama peta Maupi. Tapi jika dilihat artinya secara eksplisit menunjukkan, jika beliau bukanlah orang biasa. Secara sederhana, peta itu adalah sebuah gelar sekaligus panggilan untuk kalangan bangsawan Bugis. Sedangkan Maupi, berarti keberuntungan. Dengan demikian peta Maupi, dapat diartikan sebagai tuan yang selalu dinaungi keberuntungan atau, The Lord of Lucky. Peta Maupi, dimakamkan di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rapang. Makam beliau terletak di tengah-tengah areal persawahan, sehingga untuk sampai di sana kami harus melewati pematang sawah terlebih dahulu. Keyakinan masyarakat terhadap keberkahan dan keberuntungan yang melekat pada peta Maupi, menyebabkan makam beliau menjadi salah satu tujuan ziarah. Masyarakat Sidenreng biasanya akan berziarah saat dekat waktunya turun menanam atau menjelang panen, tentunya sebagai perwujudan rasa syukur akan hasil pertanian mereka yang berlimpah. Saat kami datang berziarah ke makam Peta Maupi, kami menyaksikan bahwa makam beliau tidak hanya dijadikan sebagai tempat ziarah, akan tetapi juga telah menjadi tempat pemujaan dan penyerahan sesaji para penganut kepercayaan Tawani Tolotang. Di sana, kami melihat banyak miniatur rumah yang menjadi ciri khas penganut kepercayaan Tawani Tolotang. Banyaknya kaki kambing yang digantung di atas pohon, menunjukkan jika di tempat ini sering dilakukan pemotongan kambing dengan maksud agar hajat terpenuhi, ataupun dalam rangka untuk pelepasan atau pemenuhan nazar. Dalam tradisi masyarakat Bugis dahulu, ritual ini dinamakan Mapangolo atau Masorong, yaitu sebuah ritual biasa dilakukan oleh masyarakat dulu pada zaman praislam. Menurut salah seorang sahabat yang pernah menjadi penyuluh agama di wilayah ini. Dahulunya makam peta Maopi, tidak seperti ini, bahkan ketika tokoh agama yang disegani masih hidup ritual-ritual yang bertentangan dengan agama sangat dilarang. Namun ketika tokoh agama tersebut sudah meninggal, makam tersebut mulai didatangi para penganut Tawani Tolotang untuk melakukan berbagai ritual kepercayaan mereka yang tentunya bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Bahkan saat ini, yang datang ke tempat ini lebih didominasi oleh penganut kepercayaan Tawani Tolotang, dibandingkan orang Islam sendiri. Kami pun akhirnya berkesimpulan bahwa fenomena di makam peta Maopi, bisa jadi disebabkan karena masyarakat Islam setempat sudah mulai melupakan dan mengabaikan keberadaan peta Maopi di tempat ini, padahal yang dimakamkan di sana adalah seorang tokoh cendikiawan muslim. Semoga ini menjadi bahan evaluasi dan instropeksi untuk diri kita agar selalu ingat dan mengenang orang-orang soleh yang pernah hidup di tempat kita. Karena jika bukan kita yang peduli, maka siapa lagi yang akan peduli.